Intro Setelah kita menyelesaikan tentang Anjuran berdoa Dan adab-adabnya kali ini Melanjutkan Amalan lisan lainnya Yang memiliki kemuliaan, keistimewaan yang sangat besar Yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sama-sama kita ketahui bahwa Salawat ini adalah salah satu perintah Yang beda dari perintah-perintah lainnya Karena perintah bersolawat Diperintahkan oleh Allah setelah Allah menjelaskan dan menyampaikan Bahwa dia dan malaikatnya Bersolawat kepada Nabi Muhammad Tidak hanya memerintahkan Tapi juga melakukan Ada pun perintah-perintah yang lain Hanya memerintahkan Solat Puasa Zakat Allah hanya memerintahkan Tidak ada penjelasan Keterangan bahwa Allah melakukan Tapi Salawat Sebelum Allah memerintahkan Mengkabarkan kepada kita Bahwa Allah dan malaikatnya Bersolawat kepada Nabi Muhammad Inna Allah Wa malaikatahu Yusalluna alhan Nabi Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wasallimu Taslima Allah Masalli wasallim Alaih Jadi Allah mengkabarkan dulu Sesungguhnya Allah Dan para malaikatnya Yusalluna alhan nabi Selalu bersolawat kepada Nabi Kita gak perlu perinci nih Kalau kita perinci Tentang ayat tersebut Panjang Baik itu dari awal Hurufnya Inna Yang itu menasabkan isim Kemudian Yusalluna Yang itu memakai fi'il Mudara' Bimaknal hal wal istikbal Kemudian disitu ada perintah Sallu alaihi wasallimu Yang diperintahkan oleh Allah Kepada orang-orang yang beriman Walhasil intinya Ini adalah perintah yang berbeda Dari perintah-perintah yang lain Sehingga perintah salawat Ini termasuk perintah yang sangat Mulia dan sangat agung Untuk dilakukan Setiap saatnya Dalam hari-hari kita Dalam waktu-waktu kehidupan kita Bahkan Hendaknya kita memperbanyak darinya Memperbanyak darinya Lah keutamaan Selain itu adalah perintah Diseribatkan disini Bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ja'adatayomin walbushratura fi wajihi Pada suatu hari Nabi datang kepada para sahabat Dari tempatnya Terlihat Wajah gembira Wajah senang Dari Rasulullah Nabi itu kan tampan Sehingga kalau sedih kelihatan Kalau marah kelihatan Kalau senang pun juga kelihatan Kenapa? Tampan Beda kalau orang elek Senengnya gak getok Ngamuknya Wajahnya tambah mati ini Wajahnya lek Lek orang ganteng gak? Kalau orang ganteng gak? Beda Apalagi ganteng putih Seperti Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang kulitnya Musharraban Bi humrah Oh kelihatan Kalau marah Tambah memerah Kalau sedih Itu juga memerah Kemudian Kalau senang Itu Kelihatan Walhasil kelihatan Datang Nabi ini Wajahnya terlihat senang Lalu Nabi berkata Inna huja'ani Jibril Alayhi salam Sahabat Tanya Ada apa Kesenanganmu ini Ya Rasulullah Apa yang membuat Engkau senang Bahagia Nabi menceritakan Datang kepadaku Jibril Dan berkata Datang Jibril Membawa wahyu Dari Allah Untuk disampaikan Kepada Nabi Muhammad Apakah kamu senang Apakah kamu bahagia Wahai Muhammad Jika ada Satu dari umatmu Bersalawat Kepadaku sekali Aku membalas Atas salawatnya Itu Sepuluh Kali Dan tidak ada Seorang pun Dari umatmu Bersalam Kepadamu Kecuali Aku Balas Salamnya Sepuluh kali Itu yang membuat Nabi Muhammad Senang Jadi satu Salawat Atau satu salamnya Umatnya Nabi Muhammad Dibalas oleh Allah Dengan sepuluh Dengan sepuluh Jadi satu Dibalas sepuluh Berarti Kalau satu umatnya Ini bersalawat Kepada Nabi Muhammad Sekali Yang dia dapatkan Adalah sepuluh Rahmat Dari Allah Sepuluh Salam Dari Allah Dan itu membuat Keberuntungan Baginya Karena yang diinginkan Nabi umatnya Beruntung Umatnya selamat Dan mereka Memiliki peluang besar Untuk beruntung Dan selamat Dengan Bersalawat Bersalawat Kepada Nabi Muhammad Sekali Aja Mereka Sudah bisa Memperdapatkan Keberuntungan Keuntungan Yang besar Apalagi Kalau mereka Bersalawat Dan bersalam Kepada Nabi Cukup banyak Dalam Kesehariannya Karena itu Dianjurkan Untuk bersalawat Kepada Nabi Sedikit Atau banyak Nabi Mengatakan Barang siapa Yang bersalawat Kepadaku Malaikat Akan bersalawat Atasnya Atau Memintakan Ampun Kepada Allah Untuknya Masal Selamat Ia bersalawat Kepadaku Jadi selama Kita bersalawat Kepada Nabi Muhammad Malaikat Terus Beristighfar Kepada Allah Untuk kita Sekarang Tergantung Hambanya Hambanya Mau Sedikit Atau banyak Kita ini Mau mendapatkan Ampunan Yang banyak Penghapusan Dosa Yang banyak Atau sedikit Itu tergantung Salawatnya Kita Tergantung Salawatnya Kita Dan Menjadikan Kita Dekat Dengan Nabi Utama Di sisi Nabi Tergantung Banyak Dan sedikitnya Salawat Orang Yang paling Utama Di sisiku Katanya Rasulullah Adalah Orang Yang paling Banyak Bersalawat Kepadaku Siapa Yang terbanyak Salawatnya Kepadaku Itu adalah Orang Yang paling Utama Di sisiku Nah ini Di antaranya Nanti akan Dijelaskan Ada beberapa Hadis lagi Dan beberapa Cerita Atau Kemuliaan Yang didapatkan Bagi mereka Yang bersalawat Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Karena itu Jangan Tinggalkan Salawat Kepada Nabi Dalam Sehari-hari Kita Kalau bisa Kita rutini Dari Sepuluh Ke Dua puluh Ke lima puluh Ke seratus Dan begitu juga Seterusnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih